Allah Ta'ala memulai jumlah hitungan para Nabi dan Rasul itu banyak, yang disebut di dalam Al-Quran dan hadith yang sahih, yang disebut nama-nama Nabi dan Rasul di dalam Al-Quran dan hadith yang sahih, itu ada 25, makanya itu wajib diyakini kalau 25 nama Nabi dan Rasul itu adalah diimani bahwa itu Nabi dan Rasul. Kenapa 25? Soalnya itu nama yang disebut di dalam Al-Quran dan di dalam hadith yang sahih. Ada pun yang selain disebut di dalam hadith yang sahih, itu ada selainnya 25. Total semua Nabi 124.000 orang, banyak. Totalnya Rasul 313, waqilah 314, waqilah 315. Itu semuanya itu diawali Nabi Adam alaihi salam khalifatullah. Diawali dengan kemuliaan. Diakhiri dengan Nabi Muhammad Sayyidul Anbiya wa Imam al-Mursalin sallallahu alaihi wa alaihi wa sallam. Itulah Allah Ta'ala. Kalau punya kebiasaan itu seperti itu. Awal dikasih baik, tengah dikasih baik lagi, akhir paling baik. Nah, itu. selamat menikmati